. Sebanyak 587 pemuda dan pemudi di Sumatera Barat dinyatakan lulus seleksi penerimaan Bintara dan Tamtama Polri Pol Dasumbar tahun ini. Kabiro SDM Pol Dasumbar, Kombes Pol Soni Mulfianto Utomo mengatakan, Hasil seleksi telah diumumkan pada Rabu, 19 Juli 2023, di Auditorium Universitas Negeri Padang. Mereka yang dinyatakan lulus berhak mengikuti pendidikan dan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri yang nantinya akan dibagi menjadi dua gelombang pendidikan. Peserta yang terpilih tersebut akan mengikuti pendidikan di beberapa lembaga pendidikan, seperti SPN Pol Dasumbar. Kemudian Sepolwa yang khusus untuk calon anggota Polri yang perempuan, Pusdik Brimob khusus yang lulus pada Satuan Brimob, dan Pusdik Polair yang lulus pada Satuan Polair. Dari Padang Sumatera Barat, tim liputan melaporkan. 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 Terima kasih.